Radius Alkindo Electric atau yang biasa dikenal Radius Electric bergerak di bidang penyediaan barang dan biasa, terutama pada sektor keternaga listrikan yaitu PAU Sektor. Produk yang kami sediakan merupakan barang-barang kualitas terbaik yang disampaikan dengan kebutuhan konsumen dan dengan harga terbaik. Halo, selamat datang di channel youtube Radius Alkindo Electric. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan Hiyoki AC Klein Power Meter CM3286-01. Penasaran dengan isi box CM3286 ini? Yuk kita unboxing bareng ya. Dapet softcase atau tasnya, lalu isinya ada unit CM3286-01, kabel prop warna hitam dan merah. Atau sini dulu ya. Aligator clip, serta manual instruksi berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, serta sertifikat yang membuktikan bahwa CM3286-01 ini original, asli dari Hiyoki. Setelah ini kita akan menginformasikan fungsi-fungsi dari CM3286. Yuk, simak videonya. Oke, sekarang kita akan cek satu ke satu untuk menu yang ada di unit CM3286-01. Kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk pengukuran awal, kita akan bisa mengukur ampere dan juga voltase. Di sini ada simbol. Ampere untuk ukur arus AC pada jaringan listrik, dan juga simbol V atau voltase untuk ukur tegangan pada jaringan listrik. Kemudian di CM3286-01 ini kita juga bisa mengukur untuk daya aktif, daya semu, dan juga daya reaktif. Daya aktif dengan simbol W, Watt, yaitu daya yang dibutuhkan oleh beban. Untuk VA atau volt ampere, yaitu daya semu, biasa dikenal juga sih bahasa Inggrisnya ethernet power, yang merupakan hasil perkalian, tegangan, dan juga arus listrik. Untuk VAR, daya reaktif, yaitu daya yang dibutuhkan untuk membentukan medan magnet, atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Kita lanjut ke WH atau Watt hour. Watt hour fungsinya untuk mengecek energi satu pas atau rasio error. Nah, khusus untuk CM3286-01, fungsi Watt hour ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi pencurian listrik. Cara untuk pencurian listriknya, deteksinya bisa menggunakan aplikasi Genacross, yang bisa di-download melalui Playstore. Kita lanjutkan. Ini daya 3 pas, dengan simbol 3PW, yaitu pengukuran daya 3 pas. Apa sih 3 pas? 3 pas itu jaringan yang menggunakan 3 kawat fase, RST, dan 1 kawat netral, atau sering juga disebut kawat ground. Istilah 3 pas terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 pas banyak digunakan di industri atau pabrik, yang biasanya bertegangan 380 volt. Kita lanjutkan. Pada pengukuran daya 3 pas, kita mengenal balance dan unbalance. Unbalance artinya masing-masing daya per line tidak seimbang. Nah, balance kebalikannya, daya per line seimbang. Tidak kita sesuaikan saja pengukurannya, mau balance atau unbalance. Kita lanjutkan ke fase detek, yaitu deteksi putaran fasa. Ada juga yang disebut fase sequen. Adalah alat uji untuk mengukur putaran fasa listrik. Pada area di mana listrik 3 fasa digunakan untuk menyuplai tegangan motor listrik, mesin, dan juga sistem kelistrikan lainnya. Nanti saya akan tampilkan scene terbandingan CM3286 fase sequennya dengan fase sequen yang terbaik. Dan kita akan mengukur amper. Dan kita akan mengukur amper. Dan kita akan mengukur amper. Dan kita akan mengukur voltase. Lalu kita arahkan ke sini dulu ya tadi ya. Langsung menu switchernya akan berubah ke voltase. Begitupun kita ingin mengukur yang awalnya daya aktif, ingin mengukur VA. Kita arahkan, lalu tekan tombolnya akan berubah. Ingin ke daya reaktif, kita tombolnya pencet lagi mengarah ke var atau daya reaktif. Untuk di pengukuran daya 3 pas, tombol shift jika ditekan lama akan mengganti fungsi 3 pas 3 wire menjadi fungsi 3 pas 4 wire seperti ini. Selanjutnya untuk tombol hold, fungsinya untuk menahan nilai yang terukur pada saat itu. Kalau mau merubah ke auto hold, tekan tombol yang lama kurang lebih 2 detik. Seperti ini. Tombol hold akan berkedap kedip. Dan untuk mengembalikan seperti sebulan, tekan selama 2 detik. Jika sudah tidak berkedip, berarti manual hold. Kita lanjutkan ke tombol yang di bawah. Ini untuk tombol light atau lampu. Dan jika ditekan lama, akan ada tanda bluetooth. Ini menyambung ke aplikasi GeneCross yang bisa kita download melalui Playstore di mobile phone. Lalu ada tombol max atau mid, yaitu untuk menampilkan nilai maksimal dan minimum. Untuk tombol range, untuk mengganti range pengukuran baik range voltase ataupun range ampere. untuk diketahui, produk CM3286-01 sudah ke RMS. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, ada fungsi bluetoothnya yang mengacu ke aplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.